Intro Halo teman-teman, disini akan dibahas tentang karbohidrat Jadi kita bakalan bahas tentang strukturnya, klasifikasinya, tipe-tipenya Dan view secara biokimia itu, karbohidrat itu apa sih? Seperti itu Oke teman-teman, mari kita belajar tentang karbohidrat Oke mungkin kalian udah denger ya, saya denger karbohidrat itu apa Mungkin semenjak kalian dari SD juga udah tau ya karbohidrat itu apa Oke jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi utama dari makanan kita Jadi karbohidrat itu emang digunakan sebagai sumber energi Ya seperti yang kita tau, gulkosa yang digunakan sebagai sumber energi Untuk proses-proses seluler dalam tubuh kita Seperti itu Nah disebut juga sakarida, karbohidrat ini yang berarti gula Dan kemudian berkomposisikan, kalau misalnya secara view kimianya Itu si karbohidrat itu berkomposisikan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen Nah biasanya ditulis rumus umumnya itu CH2ON kali, seperti itu Nah kemudian karbohidrat itu apa sih sebenarnya? Jadi karbohidrat merupakan polihidroksi aldehid, keton dan turunannya Jadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya ya, tentang bagian gugus fungsi Jadi aldehid itu merupakan salah satu gugus fungsi Itu ciri khasnya adalah gugus karbonilnya, C double bond O Nah disini juga ada turunannya, jadi selain itu juga ada keton, ada mungkin yang bentuknya itu asam karboksilat dan macam-macam Jadi intinya si karbohidrat itu memiliki gugus fungsi yang khas ya, karbonil Nah disini juga ada polihidroksi, lupa ada jelasin Jadi polihidroksi artinya dia banyak gugus hidroksilnya, seperti itu ya Oke lanjut ya, sekarang kita tentang definisi kedua tentang karbohidrat ya Jadi mungkin disini menjelaskan karbohidrat itu asalnya dari mana sih Jadi disini ada gambar nih, ada sapi, makan rumput Nah rumputnya ini apa sih? Rumputnya itu mengandung selulosa Di mana selulosanya ini bakalan dimakan sama si sapi Karena kan selulosa seperti yang kita tahu ya Selulosa itu mengandung, dia merupakan polisakarida yang mengandung si unsur-unsur, bukan unsur Tapi menusakarida glukosa yang bisa dimanfaatkan oleh mangkuk hidup sebagai sumber energinya Seperti itu, jadi makanya bisa dimakan ya Hewan ini, si sapinya ini, dia menghasilkan CO2 CO2-nya itu nanti dimanfaatkan oleh si tanaman untuk proses fotosintesis Nah baru nanti tanamannya itu bisa dimakan sama hewan lagi Nah gitu ya, cycle-nya Mungkin ini fotosintesis ya Eder karbohidrat fotosintesis itu sudah pernah dibahas sebelumnya kan ya Sudah mungkin di biologi atau di matkol-matkol sebelumnya sudah pernah dibahas Jadi seperti itu ya Apa namanya Ke siklusnya Lanjut, sekarang kita ke tipe-tipe karbohidrat Jadi tipe-tipe karbohidrat itu berdasarkan unit monomernya ya Itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida Jadi monosakarida itu kan artinya satu ya Jadi karbohidrat paling sederhana Yang kalau misalnya di hidrolisis yaudah tetap itu yang paling kecil mungkin unit terkecilnya Disakarida itu terdiri dari dua monosakarida Sedangkan kalau misalnya polisakarida Mengandung banyak monosakarida seperti itu Nah ini mungkin berdasarkan si bukunya Campbell ya Atau ini juga sebenarnya gak cukup slide biokimia Jadi kita ngikut dari sini Biar kalian gak beda juga Apa yang kita ajarin Sebenarnya ada juga Yang di klasifikasinya itu ada oligosakarida Dimana kalau misalnya oligosakarida itu biasanya 3-10 atau 3-7 itu beda-beda Tergantung dari kalian ngambil sumbernya itu dari mana Kayak gitu Intinya jadi disini Karbohidrat itu di klasifikasikan berdasarkan jumlah-jumlah monomernya Ada yang 1, mono, yang 2 itu di Yang poli itu banyak Seperti itu Ini direaksin sama A2 itu maksudnya di hidrolisis ya Hidrolisis kan pemecahan dengan air Jadi dengan hidrolisis itu si polisakarida itu bisa dipecah-pecah Jadi monosakarida Kalau misalnya amilum Dipecah di hidrolisis Yang bisa nanti dimanfaatkan oleh tubuh kita Misalnya itu dikatalisis sama asam Karena si air sendiri itu gak mampu gitu buat pemecah Tapi harus dikasih katalis seperti asam Seperti itu ya Oke Nah disini ada monosakarida Jadi monosakarida itu Yang unit terkecil ya tadi ya Jadi monosakarida itu terdiri apa sih? Jadi monosakarida biasanya itu terdiri dari 3-6 atom karbon 3-6 atom karbon Karbon ya disini Oke dan kemudian juga dia mengandung gugus karbonil C double bond O Oke Ini yang udah dijelasin sebelumnya pas awal-awal Tentang gugus fungsi ya Kayak di gugus Sorry Disini itu kita bisa mengklasifikasi Si monosakarida ini Ada yang dia itu termasuk aldosa Ada yang termasuk ketosa Monosakaridanya Kalau aldosa Dia itu mengandung Si C double bond O Yaitu seperti aldehyde Dan karbonilnya itu dia sebagai keton Kita lihat dalam contohnya Nih disini Aldosa Dia itu dia Ada gugus aldehyde nya ya Atau karbonilnya itu di ujung Sedangkan kalau misal ketosa itu di tengah Seperti itu Nah kemudian Dia juga kalau misal si monosakarida Mengandung Banyak gugus hidroksil Seperti itu adalah gugus OH Oke Nah disini juga kita lihat nih Ada OH Di tiap karbonnya itu biasanya ada Emang biasa Bukan biasanya Tapi emang ada gitu Ada hidroksilnya gitu ya Ada hidroksilnya di tiap Rantai karbonnya Seperti itu Nah disini juga kita bisa mengklasifikasikan ya Jadi berdasarkan Tapi disini bukan berdasarkan jumlah hidroksilnya Tapi berdasarkan jumlah karbonnya Oke ingat ya Bukan berdasarkan hidroksil Memang sedia itu Ada beberapa gugus hidroksil itu Ciri khas monosakarida Dia diklasifikasikan Jumlah karbonnya Nah disini Kita bisa melihat Ada tetrosa ya Tetrosa dia di jumlahnya itu Ada 4 karbon 1, 2, 3, 4 Seperti itu Disini ada pentosa 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu Nah Keduanya ini biasanya digabungin Gitu Jadi dua definisi ini Biasanya digabungin Untuk mengklasifikasikan Dia itu monosakaridanya itu apa Seperti itu Misalnya disini Kita lihat nih Senyawa ini Kita pertama Klasifikasinya itu Berdasarkan gugus karbonilnya dulu Dia Aldosa apa Aldosa Aldosa kan Berarti disini ada Double bond O Eh sorry Berarti disini Dia termasuk aldosa kan Karena dia itu ada Aldosa Nah kemudian kita Hitung lagi Jumlah karbonilnya itu ada berapa 1, 2, 3, 4 Yaudah berarti tetrosa Nah berarti kita tinggal gabungin tuh Keduanya Dia itu termasuk monosakarida apa Aldo Tetrosa Kayak gitu Jadi berdasarkan gugus karbonilnya dulu Terus baru Yang si Jumlah karbonnya Seperti itu Jadi Analdotetros Jadi Dia itu berdasarkan Ada gugus aldehydnya Dan Ada karbonnya Seperti itu Kemudian disini juga Ketopentosa Disini ada keton ya Disini pentosa Berarti ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Seperti itu ya Gampang ya Untuk klasifikasinya Mungkin kalian bisa coba-coba latihan lagi Disini adalah Contoh-contoh dari aldosa ya Oke Dari aldotriosa Terus Aldotetrosa Aldopentosa Dan aldoexosa Kalau kita lihat disini Aldotriosa Dia punya Ada 3 karbon ya Terus Ciri-cirinya itu Aldehyd Nah Aldehyd ini biasanya disingkat CHO ya CHO disini Bukan berarti COH Atau dia itu Bukan C Yang mengandung Ada gugus Hidroxil Disini tuh CHO itu melambangkan Yaitu aldehyd C double bond O sama H Ada hidrogen Seperti itu Jadi singkatnya itu CHO Nah Selain itu Di gliseraldehyd Di sini ada Erythrosa Terus di sini Kenapa Padahal Kalau misalnya kita Melihat restruktur senyawanya itu Dia itu sama ya Apa namanya Jumlah karbonnya Jumlah hidrogennya Jumlah aksigennya Jumlah atomnya itu sama Tapi kenapa Disini dibedain Posisi OHnya Di sebelah kanan Sama posisinya Di sebelah kiri Itu namanya beda Yang ini Erythros Yang disini Treos Kenapa Itu disebabkan Karena Yang namanya itu Sterokimianya Jadi ada isomer Isomer Sterokimianya Itu dia beruntuknya Itu berbeda Makanya Kita bedakan Nah Ketika ini Walaupun dia itu Unsurnya itu sama Unsur penyusunnya sama Tapi dia itu Sifat Kiralitasnya itu Berbeda Seperti itu Sehingga Chemical propertiesnya Itu agak sedikit Berbeda Seperti itu ya Mungkin Kalau misalnya Dari sifat Fisikanya Dari kristalisasinya Atau Titik didih Titik leburnya Itu Gak beda jauh Tapi kalau misalnya Mungkin Pemutar kiri Atau pemutar kanan Itu namanya itu Apa ya Pemutar bidang polarisasinya Itu mungkin Bisa berbeda Seperti itu Nah ini juga nih Yang lima nih Ada Ribosa Rabinosa Silosa Sosa Seperti itu Kemudian Kalau misalnya Yang ini Ada banyak ya Jadi posisi OH Bisa beda-beda Ya Seperti itu Ingat ya Jadi kalian Kalau misalnya Nulis suatu karbohidrat Jangan nyampe OH-nya ketuker Yang OH-nya itu Halusnya sebelah kanan Ya udah sebelah kanan Itu emang aturan yang gitu Itu namanya itu Aturan Fischer Jadi secara 3 dimensi Itu mereka berbeda Seperti itu ya Oke Disini juga ada Ketosa ya Nah Ketosa disini ada Contohnya Trikarbon Berarti 3 karbon Berarti ketok 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 Tetrosa Seperti itu ya Nah disini ada Contoh-contohnya Nah mungkin ini Yang Apa namanya Yang bisa Atau yang umum Di hafal ini Nah disini ada tandanya juga sih Yang kotak itu Biasanya yang umum Yang harus kita tahu Itu Fructosa Ritulosa Di hidroksiaseton Nah seperti itu ya Oke disini ada Learning check Disini kalian harus Mengidentifikasi Dia itu Golongannya Itu apa Berdasarkan Tokulasifikasi ya Jadi berdasarkan Kugus Apa namanya Kugus fungsi Karbonilnya Sama jumlah karbonil Oke disini Namanya apa Kita lihat disini ada Alehit ya Alehit berarti Aldosa Tapi disini jumlah karbonilnya Dan 6 berarti Hexosa Berarti aldohexosa Seperti itu Kalau ini Disini aldehyde juga ya Aldehyde jumlah karbonilnya Ada 3 Berarti aldohexosa Kalau ini Keton ya Karena dia Karbonilnya Ada di tengah Terus disini ada OHnya itu Eh sorry Jumlah karbonilnya 3 berarti Keto Triosa Seperti itu ya Gampang ya Untuk buat klasifikasi Oke sekarang kita Langsung ke Monosaccharida Mungkin Kenapa dibahas disini Karena tadi Kalau misalnya Kita misalnya Nelihat Atau biasanya Nelihat glukosa itu Bentuknya kan Biasanya kan Seginam Tapi kok disitu Bentuknya tuh Lurus-lurus gitu ya Jadi Oh ya Sebelumnya kita Bakal ngeliat Kenapa tadi Digambarin Dan gak boleh Nyampe ketuk Jadi Ini tuh Salah satu proyeksi Yang digunakan Untuk menggambarkan Karbohidrat Jadi Karena sebenarnya Teman-teman Kalau misalnya Kita ngeliat Hybridisasi SP3 ini Atau Dia yang punya Empat tangan ini Dia itu bisa Apa namanya Bisa berbeda Secara Tiga dimensi Kenapa? Karena adanya Itu kiralkarbon Atau Karbon Seperti itu Kayak ini Kiralkarbon Di sini Yang ini Di sini Di sini Di sini Ada C Seperti itu Dia masuk-masuk Kiralkan Kayaknya Kalau misalnya Kita bintang Ada Presi Fischer Juga Boleh Tukar Seperti itu Yang ini L Yang ini Seperti itu Ya Jadi Kalau Tidak Bagi yang Yang Keras Komplikasi Kasih Sius Yang Terubat Rode Sia 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 di mana yang dash yang disini itu dia ke arah depan yang titik-titik ini di belakang seperti itu itu ya tuh untuk proyeksi Fischer nah kemudian disini ada plus sama minus itu terkait sama si senyawanya dia itu pemutar kiri atau pemutar kanan itu sifat jadi kalau karbohidrat itu dia itu bisa karena dia kiral itu dia bisa memutar bidang polarisasi kalau misalnya ada cahaya masuk larutan gula tersebut dia itu bisa memutar bidang polarisasi seperti itu kalau misalnya yang plus itu dia disebut dextrol rotari kalau misalnya minus level rotari muter ke arah bidang kalau yang plus itu memutar ke arah bidang kanan dan itu memutar bidang kiri seperti ini beda ya D sama L dan plus dan minus ini buat sifat fisiknya tapi kalau misalnya si L sama D itu buat menentukan dia itu OH yang paling ujung Oh yang paling ujung nih karena ini kebetulan cuma ada satu ya ini ini OH paling ujung bukan yang ini ya ini bukan bukan yang ini tapi yang kiral jadi OH ujung yang kiral ini kalau misalnya LO hanya itu sebelah kiri kalau misalnya yang kanan itu D seperti itu atau ya karbohidrat terjauh dari gugus karbonil itu terlalu mudah sebutin sama klasifikasinya dia itu apakah aldohexosa atau apa berarti kalau misalnya di sini dia D ya D tapi di sini kita klasifikasi juga dia manuskarinnya itu apa kayak disini aldehi dia berarti aldohexosa terus disini jumlah karbonil berapa 123456 berarti aldohexosa D aldohexosa nah yang ini coba kalian cari sendiri oke lanjut sekarang kita ke ini monosakalida monosakalida penting ya jadi kita langsung bahas ke spesifik jadi D glukosa ini strukturnya kayak gini kalian harus apal strukturnya ya cara mudah ngepalinnya itu kalian apalin aja kaki kakak kaki kakak jadi posisi OHnya di sini sebelah kanan kiri kanan-kanan kayak gini itu untuk agar kalian gampang ngepalinnya seperti itu jadi L glukosa itu monosakalida yang biasa ditemukan dalam buah sirup jagung dan mandu itu sumber-sumbernya terus ya aldohexosa ya karena dia ada aldehi jumlahnya juga ada 6 rumusnya itu C6 H12O6 pasti ini udah apal ya dari SD rumus glukosa itu apa C6 H12O6 kalian udah pasti udah tahu oke jadi ide glukosa ini diketahui sebagai gula darah dalam tubuh ya jadi karena dalam secara seluler emang si glukosa ini emang sumber utama kita ya jadi dalam darah itu yang lain itu ya glukosa karena ya yang diadarikannya itu emang glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar terus monosakalida dalam polimer pati solulosa dan glikogen ya 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 pati solulosa glikogen itu polisakalida ya yang monomer penyusunnya itu glukosa makanya kita bisa mengkonsumsi pati 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 amilum ya amilum yang terdiri dari amilosa sama amilopectin yang itu terdiri dari monosakalida nya itu glukosa sama selulosa juga nah disini beda nih pati itu bisa dimanfaatkan sama kita tapi selulosa hanya hewan-hewan luminesia ya intinya hewan-hewan olifora lah yang diadarikannya si apa namanya selulosa ini nanti apa perbedaannya nah nanti kita bahas ya selanjutnya disini glikogen ya glikogen itu salah satu cadangan cadangan ya cadangan energi di hewan ya seperti manusia juga jadi glikogen itu polisakalida dari glukosa oke jadi suatu saat kalau misalnya kita butuh energi tapi gak ada asupan nah kita bisa menggunakan glikogen ini disini konsentrasi glukosa dalam tubuh nah ini kalau misalnya dalam normal itu sekitar 70-90 mg per desiliter oke jadi pengukuran toleransi glukosa pada uji glukosa adalah dilakukan setelah beberapa jam konsumsi glukosa jadi biasanya itu buat apa ya ini tuh ya buat tentuin indeks glikemic sih biasanya indeks glikemic biasanya kalau misalnya kalian dalam penelitian api resisten atau bahan pangan karbo-karbo-karbo hidrat yang apa namanya yang cocok buat diabetes itu biasanya tuh bisa digunakan kayak pengen tau gitu indeks glikemicnya tuh kayak gimana seberapa besar gitu jadi disini ada beberapa grafik ada grafik ya jadi disini ada kadar dari glukosa darah disini ada time following ingestion of glucose jadi yang pertama itu kalau misalnya ada hiperglykemia dia itu emang dari awal itu udah tinggi itu nah disini lama-lama lama-kelamaan kalau misalnya itu pasti habis ya entah mungkin dipakai sama tubuh kita itu buat membentuk glikokin atau mungkin dipakai langsung untuk digunakan untuk energi nah mungkin ini banyaknya nanti dibahas di bab metabolisme ya karena kita sekarang fokus ke strukturnya dulu aja seperti itu jangan lupa ya kak jangan lupa ya kak hafalin sebetulnya oke disini ki kakak mirip kayak tadi kan kalau misalnya glukosa kaki kakak kalau misalnya ini ki kakak disininya diganti sama karbon yang seperti itu oke kalau belakosa ini aldoekstosa juga ya kalau yang tadi glukosa apa? katoekstosa ya nah ini tidak diperlukan bukan bebas di alam terkandung dalam laktosa suatu disakarida oke jadi biasanya segala kosa ini emang gak bebas gitu di alam jadi dia itu terkandung dalam suatu laktosa jadi laktosa itu disakarida yang dia itu terdiri dari glukosa sama galaktosa nah laktosa itu biasanya ada pada susu ya pada susu dia gula pada susu nah itu bisa dipecah sama enzim laktase kayak gitu disini memiliki struktur menyerupai glukosa kecuali OH pada C4 disini berarti kaki kikai kalau misalnya galaktosa kayak gitu oke jadi kemudian disini ada kita belajar struktur siklip monosakarida nah tadi kan udah belajarin struktur fissure-nya tapi biasanya kalau misalnya di buku-buku kenapa kalau misalnya nulis glukosa itu sebagai struktur itu ya seginam kayak gini siklo kayak siklo kayak sana ya nah itu dia mengalami yang namanya reaksi siklisasi jadi dia bisa ngebentuk struktur ini ada tanda kestimbangan ya jadi emang dia itu bisa berubah dari struktur ini siklik maupun lurus tapi kebanyakan dia itu berbentuk cincin ini karena jauh lebih stabil itu dibandingkan dengan ini nah itu ada persentasenya oke nah disini ya struktur yang siklip itu disebutnya itu nah itu umumnya ya jadi kalau misalnya yang si monosakarida membentuk cincin ini itu biasanya itu terdiri atas 5-6 atom karbon nah ini dibentuk ketika gugus hidruksi pada C5 reaksi dengan gugus aldehyd atau keton biasanya ya ingat biasanya C5 dengan gugus aldehyd bisa juga C4 atau C6 itu tergantung dari reaksinya atau senyawanya juga dan kondisi ini oke disini ada penemangannya ada aturannya bla 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 jadi kalau misalnya yang dia itu monosakaridanya itu dia membentuk cincin 6 seperti ini kalian kasih nama belakangnya itu piranosa seperti itu sedangkan kalau misalnya dia mempunyai cincin 5 seperti ini furan berarti disebut piranosa ini berarti senyawanya ya dari piran piran sama furan itu yang membentuknya itu kayak gini jadi mirip lah senyawa jadi senyawanya biasanya kalau misalnya disini ada glukosa nanti glukosanya itu kalau misalnya membentuk cincin seperti piran itu disebut glukopiranosa jadi dari glukosa sanya itu ganti piranosa seperti itu ya jadi gampang ya kalau misalnya galaktosa jadi galaktopiranosa kalau misalnya dia membentuk struktur seperti itu ya tapi biasanya itu rata-rata kalau misalnya c-nya itu jumlahnya 6 biasanya dia membentuknya itu bentuk piran seperti itu nah kita lihat ya disini ada pembentukan siklip glukosa jadi glukosa yang awalnya bentuk dalam proyeksi fissure ya itu c5 biasanya c5 dia reaksi karena dia paling ujung biasanya dia reaksi sama si alat disini nah ini mekanismenya ya mungkin aku gak bakalan ngejelasin lebih jauh tentang bagaimana mekanismenya karena itu sudah ranah kimia organik jadi mungkin disini lebih kayak ya kasih tau apa namanya si hidroksal disini dia mereaksi dengan si gugus karbonil disini seperti itu nah ini sebenarnya ada reaksi ada reaksi nukleofil juga ya si OH-nya ini bersifat sebagai nukleofil ya seperti itu nah ini apa namanya si OH-nya itu dia bereaksi masuk kesini nanti dia bencing kesini dari elekturnya pindah kesini mungkin kalau misalnya mekanisme itu lebih jelasnya di kimia organik ya intinya nanti dia masuk kesini nanti dia ngebentuk cincin seperti itu nah dari cincinnya ini oke jadi ada aturannya jadi kanan bawah kiri atas seperti itu itu maksudnya kayak gimana oke jadi kayak gini jadi sebenarnya kalau misalnya harusnya nanti si ininya itu ada caranya sih sebenarnya jadi ininya itu kita turunin dulu atau kita putar balik secara horizontal gitu baru nanti kita ketahuan OH-nya itu maksudnya dimana-dimana tapi kalau misalnya aku sih ada cara singkatnya jadi kalau misalnya yang kanan itu jadi bawah kalau kiri jadi atas seperti itu oke nah disini kita ada karbohidroxil yang baru jadi terbentuk kubohidroxil kenapa? karena kita kan si ini berhasil sama yang yang disini kan jadi ada hidroxil yang baru nih kita lihat disini jadi dia ngebantuk kubohidroxil seperti itu nah disini si OH-nya itu kalau misalnya dia kanan jadi disini kita sediain ya posisi apa namanya OH disini bisa ke bawah kita dimindul aja yang disini kenapa? karena dia tuh posisinya itu nggak fix kayak awal kalau misalnya ini yang kanan yaudah pasti kanan kalau ini yang kiri yaudah pasti kiri kayak gitu sedangkan kalau yang baru bentuk itu dia bisa kiri bisa kanan seperti itu maka kita dimindul aja pokoknya disini ada hidroxil aja hidroxilnya itu berdasarkan dari hasilnya ini oke kita dari sini mulai oke disini kanan ya kanan berarti jadi bawah seperti itu bawah terus yang disini kiri itu jadi bawah eh jadi atas sorry jadi atas terus disini kanan jadi bawah nah yang ini yang ujung yang kanan kalau misalnya dia kanan posisinya D ini kan penentu D atau L nya ya kalau misalnya D dia bakalan bentuk CH2OH ke arah atas ingat ya di ujung yang spesial yang di ujungnya nah CH2 nya itu bakalan ke atas sedangkan kalau misalnya L OH nya disini dia bakalan ke bawah CH2OH nya ingat ya disini karena ada CH2OH kayak gitu jadi kalian bukan nulis OH disini tapi kan disini ada CH2OH seperti itu oke nah disini ada dua kemungkinan karena kan disini baru OH nya itu dia gak tau OH nya posisinya dimana ya kan nah itu bisa ada dua kemungkinan bisa ada alpha bisa ada beta seperti itu kalau misalnya alpha oke jadi hidroksil disini sebutnya itu hidroksil anomer jadi bisa dua disini ada alpha posisi yang di bawah dan disini OH nya itu bisa di atas seperti itu jadi kalau misalnya penemahan ya secara lengkapnya itu alpha D gluko karena dia ngebentuk cincin piran cincin 6 makanya glukopiranosa kalau ini beta beta D glukopiranosa seperti itu nah mungkin buat latihan kalian coba nanti apa namanya cari-cari lagi buat glukopiranosa misalnya terus ya senyawa-senyawa yang lain kalian bentuk ciklinnya seperti itu ya nah itu tadi caranya oke nah disini D nya itu wajib ditulis juga plus ini gak wajib sebenarnya karena kan harus dalam percobaan kayak gitu jadi kalian harus tau dia pemutar kira atau kanannya kebetulan disini pemutar kanan seperti itu oke jadi ada anomelor diposa dalam larutan jadi anomelor itu tadi ya jadi OH nya itu bisa kiri bisa kanan jadi yang ganti pas pembentukan ciclip dia bisa ngebentuk OH nya itu yang disini yang baru ya hasil dari si aldehyde sama si hidroxyl di nomor 5 itu dia bisa membentuk yang bawah kalau alpha bisa atas ini harusnya bukan glukopiranosa ya tapi glukopiranosa karena dia udah ngebentuk ciclip kalau yang ini dia masih lurus kalau yang ini glukopiranosa seperti itu oke jadi suturnya itu bisa terbuka dan tertutup kalau dalam larutan itu kayak gitu jadi dia itu kadang berkesimbangan juga jadi alpha bisa berubah jadi beta juga jadi bisa saat-saat itu bisa apa namanya bisa ngebuka kayak gini ngebuka lagi untuk lurus terus dia itu bisa membentuk apa namanya ciclip seperti itu bisa berubah nanti disitu sebenarnya ada presentasi-presentasinya sih ya terus disini pada setiap saat hanya jumlah kecil berbentuk rantai terbuka jadi ini kayak pas intermediatenya gitu kayak pas tengah-tengah untuk antara dari alpha ke beta-nya itu tengah-tengah present intermediate oke sekarang gimana kalau misalnya fructosa nah kalau misalnya fructosa itu sama aja sih sebenarnya karena c5 itu biasanya yang paling reaktifnya nah itu dari c5 nanti dia membentuk apa namanya reaksi dengan karbonil ya bukan disini karena disini gak ada alihit jadi juga reaksi karbonil yang di nomor 2 si ketonnya ini gugus ketonnya nah biasa apa itu kayak biasa udah jadi fructosa nah ini juga sama nih posisi kalau misalnya disini kan ada posisi CH2OH ya ada CH2OH sama OH yang baru nah ini juga sama jadi bisa alpha bisa beta disini kebetulan yang alpha kayak gitu nah itu yang juga sama jadi yang kiri kanan bawah kiri atas jadi disini kiri jadi atas terus kanan jadi bawah terus yang disini karena posisi D CH2OH nya disini ke atas kayak gitu jadi alpha D fructo furanosa furan ingat ya karena bentuk cincinnya itu cincin 5 ini struktur Howard nya seperti itu oke disini learning check nah oke disini ada gluposa ya tadi udah disini mungkin galactosan yang baru oke kita cara cepet ya pokoknya gambar nih nah ini harusnya tanda cacing ya karena kita gak tau dia posisinya itu bakalan di atas atau di bawah terus disini karbon yang disini yaitu kanan berarti bawah terus disini kiri atas kiri atas terus kanan jadi disini jaduannya ke atas seperti itu ya oke lanjut sekarang kita ke sifat kimia monosaccharida bagaimana bagaimana sih monosaccharida oke disini ada istilah yang namanya itu gulap reduksi jadi gulap reduksi itu apa namanya gulanya itu kalau misalnya dimenggupi gugus aldehil atau kutang bebas dia itu bisa mereduksi cu dan ag dalam keadaan besar nah ujinya itu namanya uji beda di sini beda di cu2 plus jadi cu2 plus itu merupakan suatu reduktor ya eh sorry dia oksidator gak reduktor benar reduktor karena kan kalau misalnya dia ter reduksi menjadi cu2O ya karena disini 2 plus menjadi cu plus di laksanya itu turun oke disini aldosa berarti itu sebagai apa reduktor apa reduktor ya disini jelas ya ada keterangannya aldahid itu dapat mereduksi oke jadi aldosa sama ketosa yaitu bisa kalau misalnya direaksikan dengan cu2 plus bisa mereduksi bentuk si cu2O nah itu ciri-cirinya itu terbentuk mendapan warna merah bata kayak gitu uji beda di itu misalnya kalian kalau misalnya mau merasih ini kalian pengen tahu nih si senyawa tersebut si gula tersebut apakah dia gula produksi atau bukan nah biasanya dalam bentuk larutan bentuk larutan nanti kita tambahkan reaksinya nah biasanya suka dilanjutkan dengan pemanasan untuk mempercepat reaksinya kalau misalnya dia terbentuk undapan cu2O yaudah berarti dia itu terbentuk apa namanya dia itu fix gula produksi karena dia terbentuk undapan cu2O itu ini ya oksidasinya itu jadi sebuus aldehid nah sebenarnya direksi di jelasin kalau misalnya aldehid terbentuk kalau di oksidasi menjadi ini apa namanya asam karboxilat jadi glukosa jadi glukonik asid kalian ganti belakangnya aja glukose jadi glukonik asid kalau misalnya dalam bahasa Indonesia jadi glukosa jadi asam glukona seperti itu nah O ini tanda oksidasi ya nah ini si cu itu yang yang menangkap elektron dihasilin dari sini menangkap elektron jadi cu2O seperti itu oke disini ada glukon produksi dan glukonon produksi nah disini bedanya apa jadi kalau misalnya kalian lihat dalam struktur cincinnya struktur cincinnya kalau misalnya dia itu bentuknya OH kayak gini jadi anomer lah insinnya anomernya itu masih ada gitu masih ada OH-nya di posisi hidroksil anomer berarti dia itu gula produksi jadi dia positif kalau misalnya dia reaksiin pakai UG benedik sedangkan kalau misalnya dia itu ada R-nya atau ada metil atau ada apapun lah biasanya sih gula lain gula lain itu ada terikat kayak gitu nah itu dia itu gula non-reduksi contohnya apa contohnya itu kayak sukrosa karena sukrosa itu gugus apa namanya gugus si hidroksil yang anomernya itu udah saling terikat antara fructosa sama glukosanya seperti itu oke disini kalau misalnya kita melihat nah ini ini berarti selanjutnya jadi disini mungkin ada selanjutnya di bagian disakarida ya kayak disini ada reduksi monosakarida jadi reduksi monosakarida ini jadi ya direduksi gitu biasa nah melibatkan gugus karbonil karena gugus karbonilnya itu yang direduksi terus menghasilkan gula alkohol atau alditol ini pola namanya itu alditol seperti glukosa disebut jadi di glukosa kalau misalnya direduksi itu jadi glukitol jadi bakarnya itu kasih apa namanya gitol aja misalnya apa ya ini glukosa jadi glukositol glukose jadi glukositol karena ini ada C ini bahasa inggris jadi kalau misalnya ini agak aneh jadi glukuitol terus kayak disini ada aldosa contohnya ini dalam secara reaksi generalnya aldosa direduksi itu pakai NABH4 natrium borohidrida ini namanya atau pakai H2 bentuk alditol gula alkoholnya nah disini juga ini contohnya itu adalah glukosa glukosa kalau misalnya direduksi sama natrium borohidrid dia nge-bentuk glukitol atau biasa disebut sorbitol biasanya ini dipakai pemanis pemanis buat orang-orang yang diabetes yang gula non-kalori jadi itu dimanfaatkan oleh tubuh hitam bentuk energi disini coba gambar produk oksidasi dan reduksi dari dmanosa nah ini udah ada gambarnya sebenarnya dari manosa direduksi yaudah reduksi aja jadi alkohol bentuknya jadi CH2OH karena disini ada hidrogen yang masuk serut hidrogen yang masuk jadi ngebentuk ini manitol si itol ya belakangnya terus kalau misalnya ini karena dari manos jadi bentuk asam kerbuk silat oksidasi itu pokoknya kalau misalnya si direduksi bentuk alkohol kalau misalnya dioksidasi jadi asam kerbuk silat seperti itu itu polanya kayak gitu nah lanjut nih sekarang kita bahas tentang disakarida jadi disakarida ya yang tertutupi atas monosakarida ini beberapa yang penting yang harus diapakin nah ini ada maltosa lactosa sama sucrosa jadi kalau misalnya glukosa ini tuh maksudnya monomernya jadi monomernya itu atau ya menesakaridanya jadi kalau misalnya maltosa terdiri dari glukosa sama glukosa terus kalau laktosa terdiri dari glukosa sama galaktosa kalau sucrosa terdiri dari glukosa sama protosa nah kalau misalnya maltosa dia disekarida yang disebut juga malt sugar komposisi 2 molekul glukosa dihasilkan dari hidrolisis pati jadi kalau misalnya maltosa itu dihasilkan dari hidrolisis pati jadi pati itu sebenarnya karena struktur glukosanya itu panjang banget jadi dia kalau misalnya di hidrolisis itu dia menghasilin itu kadang random jadi tidak langsung glukosa tapi menghasilin beberapa pecahan-pecahan ada yang 3 monomer ada yang 4 monomer ada yang 1 pokoknya random ada nah kalau misalnya 2 dia itu maltosa seperti itu ada juga dextrin ada juga macam-macam disini terikat oleh ikatan alpha 1 glukosidik yang terbentuk dari alpha OH pada C1 glukosa pertama dan OH blablabla ini nanti ada contoh gambarnya nanti disini terus digunakan dalam biji-bijian manisan dan makanan maltosa terus ditemukan sebagai bentuk alpha dan beta oke ini lebih jelas yang dalam video oke jadi disini ada pembentukan maltosa oke jadi maltosa itu tadi seperti yang sudah dijelaskan glukosa-glukosa ya nah jadi glukosanya itu membentuk yang namanya itu ikatan glikosida ikatan glikosida adalah ikatan antara si hidroksil 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 dengan hidroksil dari si monomernya dari glukosa nah kalau misalnya disini glukosanya itu ikatan glikosidenya itu terbentuk dari ikatan alpha-14 alpha-14 itu dimana nah kita lihat disini ini posisi hidroksil siapa hidroksil anomer yang dia itu random bisa atas bisa bawah tapi disini karena alpha makanya itu alpha yaudah alpha berarti ya terus disini kita lihat kenapa alpha-1 karena posisi karbonnya itu posisi karbon nama 1 jadi alpha-1 alpha-1 dengan 4 jadi alpha-14 ikatan glikosidanya seperti itu 4-nya itu dari monosakarida glikosida kan itu dari antara si ini kan ya antara si si monosakarida itu kan ya jadi ini ikatan glikosidanya itu alpha-1,4 karena dari alpha-1,4 itu dari sini dari si alpha yang si glikosida itu nomor 1 terus dan yang 4-nya itu disini kayak gitu ya jadi ini alpha-1,4 ikatan glikosidanya kayak gitu nah disini tapi dia itu masih ada hidroksil anomer ya enggak hidroksil anomer tadi sifatnya dia itu bisa berubah jadi beta juga nantinya dia bisa mengalami pembukaan cincin nah kibat pembukaan cincin ini si maltosa ini mempunyai hidroksil anomer itu bebas artinya dia itu termasuk gula produksi seperti itu jadi kan gula produksi itu oh iya kalau misalnya kayak gini nih contoh yang apa namanya terikat sama R itu contohnya kayak gini jadi terikat sama R jadi kayak gini dia enggak bakalan bisa lepas kecuali di hidrolisis kalau yang ini dia itu bisa lepas bisa membentuk cincin sorry struktur lurusnya lagi bisa membentuk nah itu bisa di apa namanya dia termasuk gula produksi kalau kayak gitu karena dia masih tetap punya si anomer ini hidroksil anomer seperti itu ya disini ada laktosa kalau laktosa itu dari beta degalaktosa atau ya itulah pokoknya ya dari beta degalaktosa atau beta deglukosa terus mengandung ikatan beta 1,4 lakosidik terus ditemukan dalam susu dan produk susu ya karena dari susu ya oke kita lihat teman lupanya yang ini disini sorry disini ada galaktosa disini ada galaktosa nah disini ada galaktosa sorry ya teman-teman karena suaranya disini di pinggir jalan rumahnya ya oke jadi galaktosa ini disini ada melaku galaktosa ya ini harusnya ada garis kenapa dia dikatakan apa namanya bentuknya itu dikatakan glukosidinya beta 1,4 kenapa karena disini awalnya itu dia dalam bentuk posisi beta hidroksilnya di karbon nomor 1 ya terus beraksi dengan hidroksil di glukosa nomor 4 seperti itu beta seperti itu jadi beta 1,4 dikatakan glukosidanya dia masih punya hidroksil makanya dia termasuk gulap reduksi seperti itu ya kemudian disini ada suprosa nah disuprosa ini dia tuh terbentuk dari alpha D glukosa sama beta D fructosa dikatannya itu alpha beta 1,2 di glukosidik jadi yang disini itu kalau misalnya kita lihat disini glukosa dia di hidroksilnya itu hidroksil alpha hidroksil alpha oke hidroksil alpha di posisi nomor 1 alpha 1 ya tapi spructosanya itu posisi beta nah tapi kalau kita lihat disini beta nya malah di bawah ya harusnya di atas nah ini karena strukturnya itu dibalik jadi biar gampang aja sih gambarnya kalau misalnya di ujung kan dia agak susah ya makanya dibalik strukturnya biar gampang penggambarannya nah itu posisinya dia beta ya nah posisinya itu beta jadi makanya itu ikatannya alpha beta 1,2 karena disini juga dia pakai hidroksil anomer ini juga hidroksil anomer alpha beta 1,2 oke dia bukan gula non-pereduksi kenapa dia bukan gula pereduksi berarti dia non-pereduksi ya nah dia non-pereduksi kenapa karena ikatannya itu sorry apa namanya dia gak punya hidroksil bebas gak punya OH anomer nah yang disini itu dia gak bakalan bisa struktur lurus lagi jadi yaudah kayak gini aja dia bakalan lepas kalau misalnya di hidrolisis seperti itu ya ini bentuk sukrosa itu kayak gitu ya learning check disini gambarkan struktur 2 monosokarida ketika sukrosa di hidrolisis kayak di hidrolisis jadi kalau misalnya hidrolisis itu pemutusan ikatan apa namanya sebenarnya ikatannya itu ikatan ether ya karena gugusungsinya itu disini ether kalau misalnya dipecah gitu sama diputus sama dengan proses hidrolisis dia ngebentuk monomer-monomernya kembali seperti itu ini sukrosa ya ini sukrosa kalau misalnya nanti kalau misalnya diputus kalian disini kasih gugus hidroksil masing-masing karena nanti si H2 nya itu bakal ngisi kesini bentuk disini ada OH seperti itu ya jadi disini ada glukosa sama ada fructosa seperti itu ya itu kalau misalnya di hidrolisis kayak disini ada rasa manis dari bahan pemanis nah tadi udah dijelaskan sebelumnya jadi ini apa namanya standar yang digunakan itu sukrosa karena kan gula umumnya itu kan dari sukrosa ya gula pasir yang putih itu dia itu sukrosa nah itu standar itu dijadikan standar dengan nilainya itu 100 ternyata fructosa itu jauh lebih manis ya dibandingkan dengan sukrosa nilainya 75 nah disini juga ada yang artificial yang non-karbohidrat non-kalori jadi gak bakalan apa namanya istilahnya gak bakalan dimanfaatkan dalam tubuh kita menjadi sumber energi ini ada sukrosa yang 600 manis daripada sukrosa ada spartan 14.000 sakarin 45.000 jadi makanya kalau misalnya kita bandingin sukrosa sama sakarin gitu ya itu sedikit aja itu banisnya itu udah beda banget gitu makanya kalau misalnya sakarin itu biasanya ditambahinnya dikit gitu ditambahin dikit nah ini artificial sweetener juga sebenarnya gak apa-apa sih kalau misalnya dipakai cuma itu ada takarannya ada takarannya syarat-syaratnya dia harus gak boleh lebih dari berapa gitu ada nilai ambang batasnya seperti itu ya kemudian nah kita lanjut ke polis akarida dimana polis akarida salah satu polis akarida yang biasanya yang penting itu adalah amilum atau pati jadi pati ini biasanya sumber-sumber dari jagung dari tepung nasi macem-macem ya oke jadi polimernya jadi dia itu merupakan polimer dari deglucosa yang tersusun atas monomer yang itu glukosa ya kemudian dia tersusun atas amilosa dan amilopektin jadi si amilum ini campuran dari amilosa dan amilopektin nah ini tergantung dari jenis patinya atau dari tergantung dari amilumnya ada yang amilosanya lebih banyak ada yang amilopektinnya itu lebih banyak nah yang lainnya juga merupakan polis akarida juga ya ya polis akarida terbentuk polis akarida ya gitulah jadi ya jadi disini contohnya itu ada kentangnya oke jadi disini ada sekitar amilopektinnya itu sekitar 80% kemudian ada amilosanya sekitar 20% ya kalau kita ngeliat strukturnya ini semuanya terbentuk dari glukosa ya monomernya nah kalau amilosa dia bisa membentuk seperti ini helix sedangkan kalau misalnya amilopektin karena dia ini lurus ya cabang ini ya lurus jadi makanya bisa membentuk helix gitu kemudian kalau misalnya amilopektin dia itu ada cabang seperti itu nah ini kalau misalnya secara detail strukturnya nah ini dia terikat dengan ikatan alpha 1,4 ingatnya tadi alpha 1,4 terus kalau misalnya si amilopektin dia itu ada yang lurus alpha 1,4 tapi juga ada yang bercabang 1,6 1,6 nya itu ya ya berarti alpha 1 6 ini alpha 1 disini 6 nya itu di karbohidrat yang lain seperti itu yang sigilopos yang lain seperti itu ya jadi kalau misalnya amilopektin itu dia bercabang amilosa itu dia lurus nah ini karakter amilosa amilopektin ini penting banget kalau misalnya di bagian apa nuha kalau misalnya kalian yang dari ilmu dan teknologi itu sangat penting ya untuk menentukan karakter dari sekarbohidratnya itu apakah dia bisa digunakan sebagai gel atau misalnya karakternya itu bisa menjadi gel atau gimana nah itu sangat menentukan ya komposisi amilosa dan amilopektin ini terhadap sifat fisiknya seperti itu jadi emang dari tiap hati itu berbeda-beda oke disini amilosa ya amilosa itu tadi dijelasin juga ya jadi glukosanya itu lurus gak ada percabangan terbentuk dari alpha 1,4 continuous nah sedangkan kalau misalnya amilopektin dia itu memiliki percabangan nah ini percabangannya itu berserangselnya jadi gak tiap glukos gak tiap unit glukosnya dia mempunyai cabang tapi ada yang lurus tapi ada yang bercabang ya jadi gak tiap ini punya cabang gak ada yang lurus ada yang bercabang seperti itu ya lanjut ke glukogen nah glukogen itu mirip sama jadi glukogen itu salah satu penyimpanan pati sebenarnya dalam manusia ya cadangan glukosa gitu ya bentuknya itu mirip amilopektin cuma dia percabangannya itu lebih banyak seperti itu kemudian juga ada selurosa jadi dia spoloseferida dengan glukosa sama ya glukosa juga nah tapi bedanya apa dia bedanya itu posisi geketan glukosidanya itu beta jadi yang ini nya itu kan anamera beta ya beta 1 disini 4 jadi beta 1 4 beta 1 4 glukosidic bond nah dia itu tidak dapat dicerna oleh manusia karena kenapa karena enzim-enzim kita itu bisa memutuskan beta 1 kemampat sedangkan kalau misalnya beta 1 kemampat itu kita gak bisa hanya bisa diputus oleh bakteri tertentu atau rayap ya nah itu ini nya yang mempunyai enzim selulase yang bisa memutus ikatan beta 1 kemampat nah itu sebabnya kita gak bisa makan rumput walaupun sebenarnya rumput itu mengandung monomer selulase itu mengandung mukosa tapi kita gak bisa memanfaatkan glukosanya nah selulase itu kita manfaatkan kalau misalnya kita makan sayur nih ya itu sebagai serat jadi selulase itu dia bakal diputus ya gak bakal diputus tapi membentuk tetap bentuk kayak gini bentuk polisak harida nah dia fungsinya itu menjerap-jerap kotoran yang ada dalam usus makanya serat itu penting ya seperti itu disini ada contoh polisak harida disini ada starch starch istopati atau amelum disini ada tipe ya tipenya itu homo atau hetero jadi kalau homo itu dia terdiri dari unit monomer yang sama nah disini glukosa 1 alpha 1,4 lurus nah itu size-nya itu ini size-nya itu jumlah monosakaridanya 50-5000 berarti besar sekali ya satu ini itu gede banget nah rose-nya itu energy storage in plants kalau misalnya di tanaman itu disimpanin dalam bentuk starch sedangkan kalau misalnya glycogen apa namanya nah itu bisa energi simpanan di bakteri dan hewan kemudian disini selalu rusak selalu rusak itu sebagai struktural ya jadi di tanaman itu sebagai ada kitin disini glc-nac 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 ini apa namanya salah satu glukosamin ya disini yang terestilisasi jadi dia unitnya itu bukan glukos glukosa tapi yaitu ada apa namanya gugus asetilamin seperti itu nah ini size-nya itu very large mungkin disini gak sampai ditentuin sampai berapa rata-rata mungkin ini itu dia ditentuin nih jumlah monomernya disini very large ini struktural di apa namanya serangga terus spiders cintin ini biasanya kalau misalnya ini di crustacea salah tentunya itu udang ya jadi udang tuh suka diambil si ininya apa namanya karena mengandung citin ya citinnya itu kalau misalnya dihidrolisis jadi citosan citosan itu salah satu biasanya digunakan sebagai pengawet kadang kalau misalnya kalian lihat ada beberapa yang dia pakai citosan dan dia sebagai anti sifatnya atau antibakteri juga nah ini pepidoglican itu salah satu nah ini hetero ya dia itu terdiri dari moramik asit sama ini jadi dia itu berulang-ulang antara si ini manusia dari ini sama ini berulang-ulang seperti ini hetero jadi gak satu jenis ini jadi komponen dinding dinding cell dari dinding itu di dinding ini teman-teman dari konektif sama di 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 yaitu pada jaringan konektif jaringan jaringan konektif seperti itu Hai saya berupa kita dalam hidup ya jadi ada bukosar bukosamin satel dikosasi yang tadi struktur apa namanya peptidogitnya terus ya glukosan pasap disini bisa bisa jadi ini biasa ada karbohidrat-karbohidrat yang mempunyai terus yang tersendiri dalam kode 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 tidak kita bisa dibagi ada cell software gram positive yang relatif keduanya itu sama-sama cuma kalau misalnya si gram positive dia pep2 duplikannya itu salah satu jadi komponemen itu terdiri di kebukan kebukan disini disini ada unit glukosanya seperti itu ini bukan-bukan kosa unit monomer dari kebun lidahnya seperti itu kalau tadi kan disini ada NAMM sama NAMC terlalu kosa min lagi sama NAMM berulang-ulang seperti itu bisa mungin sama si pep3 nah ini kalau misalnya ada di sojib sojib itu bisa memotong ini apa namanya cacat dikatakan dan disini di dindingnya bisa rusak sedangkan kalau misalnya untuk pembentukannya kita juga bisa memotong bakteri 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 atau gendim salah satu sama penicillin penicillin itu dia menghambar penicillin penicillin itu jadi dia berbeda dengan penicillin sel-sel yang lalu gampang buat kesis seperti itu bisa terlalu glikoprotein glikoprotein ini kalau saya lihat dari nama glikoprotein gula atau karboprotein tidak protein kalau bisa glikoprotein kone-kone terutama yaitu protein terlalu dengan nama belakangnya protein banyaknya itu protein glikoprotein gulanya sedikit jadi ini mungkin lebih banyak jadi kalau glikoprotein itu ada prosesnya prosesnya para berarti hal-hal salah satu monifikasi protesin jadi ini ini ada beberapa residen ya ada spartin ya ini juga ini dia bisa ada aksesasi berkuasa selesori bukan berkuasa sama kalau ikat bentuk ikatan bentuk ikatan ada O-link dari residua sama minum kalau di sini ada N-E-O-T-N-link kalau misalnya serin jadi O-link nah ini contohnya itu ya kalau misalnya disingkat-singkat ada bentuk bulat kotak yang ini masing-masing itu terboidah sebenarnya ini modifikasi ini teman-teman kalau misalnya ini 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 kayak gitu kayaknya ini jadi ini ini jadi modifikasi disini juga ada tambahan seperti ini ya itu protein antibu pada ikan kot yang tersebut dapat menambahkan kemampuan jadinya proses kualisasi itu yaitu nambah-nambah fungsinya juga menambah fungsinya dari si proteinnya yang sebagai protein antibu macam-macam-macam gitu ya kemudian ada protein protein ikan jadi protein ikan kalau misalnya kita lihat namanya ikan yaudah berarti bagian si protein yang bagian si bulahnya rupanya paling-paling banyak ya jadi disini kalau kita lihat adanya ronan atau si ya disaka ya kalau atas seperti itu disini kita ada di cabang yang ada protein yang tidak terus disini juga ada jadi salah satu jadi termasuk itu termasuk si gilikos aminoblikan ya jadi gilikos aminoblikan itu bulan-bulan yang ada amin ya ada amin terus cendroitin sulfat sama keratin sulfat ini merupakan salah satu komponen-komponen pada apa namanya ya inilah tulang rawan rat kulit macam-macam seperti itu nah ini ada keterangan hidrosis dengan enzim dikeluarkan dari sehingga jaringan pengikat rampu seperti itu pada telur rawan mengandung unit-unit degluconat dan N-acetyl secara bergantian ya intinya pada komponen ini jaringan ikat nah perkataan yang menarik tentang hyaluron hyaluron pernah denger hyaluronic acid ya mungkin kalau misalnya kalian suka skincare-an suka skincare-an itu pasti gak asing lah istilah yang namanya hyaluronic acid nah sebenarnya kenapa komponen-komponen ini dia itu bisa mengikat air ya posisinya di jaringan ikat karena disini ada kuncinya ada charge nah charge-nya itu biasanya dia bisa mengikat air juga dia bisa mengikat air makanya kalau misalnya di skincare itu dia bisa dipakai sebagai humectan dia bisa menarik molekul air biar nanti si misalnya biasanya dimonsturizer nanti si airnya itu nempel di permukaannya seperti itu jadi yang charge-charge ini biasanya dipakai buat mengikat air molekul lain seperti itu kayak gitu ya oke jadi mungkin segitu aja yang aku bisa sampein jadi mohon maaf banget kalau misalnya ada yang salah-salah bisa bisa gak mungkin atau ada yang nanya juga bisa kalian tulis di kolom komentar jadi terima kasih oke jadi ini dipersembahkan dari krebs oke jadi ini ada nomor akhir ada email dan social medianya dan tempat asinya oke terima kasih teman-teman